Bung Supriyono Prima akan mengajak pemirsa RGD Sport dimanapun Anda berada untuk menyaksikan jalannya pertandingan bapak kedua antara Persib Bandung berhadapan dengan AYE Wadi dimana skor Persib Bandung dicetak oleh Supardi Nasir pada menit ke-28 sedangkan gol balasan bagi AYE Wadi dicetak oleh Riste Naumov pada menit 44 dan tentunya ini membuat Persib Bandung lebih harus waspada Bung betul, terutama transisi ya, walaupun di bawah kedua komposisi tidak banyak berubah di depan masih pantan, ada atap disitu, emplipan belah kanan, kemudian di tengahnya pun juga masih belum banyak perubahan ya saya melihat memang ada tiga pemain yang sangat menghidupkan AYE Wadi disana ada Pio-Pio-O-O lalu ada juga Riste Naumov dan juga Edison Kovani betul, yang menjadi roh permainan ya jelas ya, bagaimana ketika para pemain AYE Wadi menguasai bola mereka pasti mencari Pio-O ataupun Riste Naumov dan dengan visi permainnya, dia memberikan umpan direct kepada Edison Fonseca karena dia punya kecepatan, dia punya keberanian dalam melakukan penetrasi ya pemain-pemain ini harus diwaspadai oleh Persib Bandung belum ada pergantian pemain sepertinya bagi kedua kesebelasan masih mengandalkan kekuatan yang sama di babak kedua kali ini Dedy, Kusnanda, Benik saja Ponate, Firman Utina balik ke Ponate ya kalau kita melihat tren-tren positif yang dijalani oleh wakil Indonesia di ajang AYE Cikap 2015 kali ini sepertinya sangat-sangat disayangkan sekali kita melihat kita kondisi sepak bola Indonesia seperti ini terjadi dan kita harapkan solusi dari kedua polisnya harus segera ditemukan dan menjadikan sepak bola Indonesia kembali hidup lagi ya mudah-mudahan ya stakeholder pada melihat pertandingan ini kemudian stakeholder juga berpikir bahwa performa Persib Pura ataupun Persib Bandung ini sangat bagus sangat luar biasa di AFC musim ini harapan kedua belah pihak mempunyai peluang yang cukup besar ketika memang kedua tim ini bisa masuk ke babak semifinal atau mungkin final ya terlepas dari Persib Bandung ini debut pertamanya Cepat tidak tidak aktif oh peluang yang memiliki oleh Persib Bandung terlepas lagi-lagi oh baik sekali kehidupan dari Persib Bandung masalah 2010-2011 dengan dualismenya alhamdulillah kita tidak dibayar tapi kompetisi bisa berjalan lagi dan sangat disayangkan sebuah perjadian yang kedua kali harapan untuk mempunyai bisa ditumpahkan bersama harus menanggalkan egoisim masing-masing demi sepak bola karena kita lihat 2 bulan terakhir kita tidak menggulir sebuah kompetisi banyak perubian yang terjadi kemudian juga klub itu sendiri bukan hanya klub-klub yang milik saja ya kan juga ada klub-klub divisi utama atau mungkin peserta-peserta atau member anggota dari klub yang sudah terdaftar oleh PSSI pun sekarang tidak jelas mau kemana arahnya oh, terpaksa yang sangat baik oh, itu luar biasa bergerakan tanpa mulai dilakukan oleh M3 Buat mengecok ini pertahanan dari Ayewadi dan berubah skor pada babak satu atas Ayewadi ya, kembali betul lagi kembali usi bermain di manusia memberikan sebuah tempat yang sangat akurat terpampu mengelapui tetap lini pertahanan dari Ayewadi dan meletakkan sebuah goal di belit-belit babak kedua ini ini dia Bu coming from BHA M3 Buat dari belakang tidak didungga tidak disanggap oleh lini pertahanan dan ini dia aksi yang luar biasa selebrasi pun dilakukan dengan hingga berita oleh M3 Buat satu goal satu aksi opon dari Haji Muhammad Riz De No More jadi penutupan bola dibuat saja dapat dikuasai oleh pemain-pemain Ayewadi dan Bias Angga Putra drop saja oleh Riz De No More ini ada pergantian pemain Bung Ibnung dari Alia Wadi pemain nomor 8 di OOO digantikan Mimin Tung ini pemain juga berbagi seragam untuk bintang semangat itu terlepas dan dan keputusan dari dikuasai setelah 100% dikuasai oleh every one kemudian mengenai kaki dari every one seharusnya adalah kenangan kita kemudian antep laputan pendangan langsung sayang sekali block saja kemudian 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 Makan Konate, masih makan, ke belakang Mirman Dutina, mulai kardia, masih parti, Mirman, coba mengarah kepada Tantan, masih Tantan, oh terlepas Tantan, baik sekali, biasanya, harusnya ini bola atas. Betul, ya, sebuah, sebuah kolaborasi yang sangat baik, sebenarnya, bias Anda, mencoba untuk membantu melakukan seletting, kembali lagi, postingnya terlalu bermasalah. Bias Anda, bantuan, oh baik sekali, bias Anda, ah, tentu berkacu asing, jadi menandar Mirman Dutina. Belakang dia, belakang Mirman, every one, masih every one, jika melakukan ball position ini, biasanya sekali. Ya, kita lihat kembali, ya, bagaimana tayangan selang, bola praktis 100% dalam penuasaan dari MP3. Nah, kita lihat juga posisi dari swasit, sedikit ke belakangnya, dan sedikit janggari. Sedikit janggari adalah bagaimana AW1, ya, harusnya memberikan masukan, tuh, untuk bisa mengangkat, distribusinya ada yang jauh. Simbun, dikit, belakang dia, langsung dikotak penalti, ada misi no more, namun, dapat dengan mudah, petik saja bola. Simbun, dikit, belakang dia, pada semuanya. Meman maaf, ay, ay, co-cobong, Sai bawa, ok, qual, sudden lambat lagi, kami mulai-kosok, ini biar saja bahwa masyarakat masyarakat itu ke pantal menjauhan bahwa terlalu turun ada sedikit tanggal kantan bersenges molin sancur bias agak otot-otot ini pada bias agak lihat ya bagaimana umpan dari firman kepada atep sebenarnya posisi atep sudah dalam posisi yang bebas tinggal bagaimana dia menghadap membelakangi gawang dari sangat disayangkan seperti ini ini pemain mempunyai skill, pemain mempunyai mobilitas yang support dan sektor lain memang sudah terlihat hanya harus berlumum yang selama ini menjadikan tempat kelompakan dia ya utama ini untuk tidak terlalu ini padahal ini ya ini 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 seperti ini menganpan dan ke dalam untuk A.Y. Wadi Edison Ponseca menyerang asal Kolombia 32 tahun pernah bermain di Indonesia betul dan kejajan penerjaman sempat menjadi asisten ketika Ponseca berkostum untuk Berita Jaya dan suatu kepalanya adalah Pandi Ahmad memang cukup paham seperti yang memang jajan penerjaman betul, ada pergerakan dan tinggal memilih satu pemain untuk bisa memarking ataupun mencoba menutup ruang dan kecepatan pemain dari Ponseca ini terjadi skrimit tadi begitu naimin lebar dia ada Ponseca sayang sekali penerjaman menyerang asal menyerang asal dan kecepatan dan kecepatan menyerang asal menyerang asal dan kecepatan menyerang asal dan kecepatan menyerang asal tidak ada support dari second line dan kecepatan menyerang asal 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 nyaman mereka akan saya pikir lini tengah memang harus lebih berkuat ya mau dimasukkan hariono ataupun M topik disitu lebih memberikan penyegaran dari tim atas dibantu dia sanggah ke belakang dia Abdurrahman Abdurrahman kepada supardi baik sekali supardi oh kolaborasi yang sangat indah sekali supardi kepada mp1 masih supardi supardi disana sayang sekali sudah ada tantang menunggu Hai namun di blok saja oleh pemain belakang dari ayewadi di Irwan Udina berituan yang mencoba mengendorkan serangan bagi Persib Bandung ini dia sanggah bahkan kuatkan kesempatan bola-bola atas namun belum mampu dimaksimalkan menjadi goal atet lebar sektor kanan ada hand frequent sangat berhati-hati sekali pemain-pemain bersif ya karena terlihat ya gaya pertahannya ayewadi pun mereka menunggu menunggu mereka tidak mau nah ini yang dilakukan oleh firman mereka harus bermain sabar ya ya apalagi belum masuk sepertinya area pertahanan ya ayewad tidak ingin terburu-buru karena memang skor pun masih sangat nyaman buat Persib Bandung biar langgar gini lebut saja SD sehingga kemudian 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 dia jelas kali ini handball Hai lagi-lagi saya kita bilang Bu ini apakah ini merupakan pelanggaran jelas sekali Bu lagi-lagi lakukan kesalahan dan kita lihat apakah ajatu lagi atau kerikan oleh Ayah Wadi apakah Ayah Wadi mampu menyamakan kedudukan sangat tajam sekali striker yang satu ini tetap stabil dan tetap dijaga dan sayang sekali pada menit ke-72 ini Persibadu melakukan sebuah kesalahan yang harus dibayar dengan mahal oleh satu buah penalti di mana lengahnya kurang fokusnya lini-lini pertahanan agar di Evasi Bandung Makan kate masih makan makan air sayang sekali terlambat dia untuk memberikan kumpang ini Edison kepada Riste Nomo lagi-lagi sangat kesulitan saya akan segera untuk mendapatkan bola tersebut bagi itu Jodis langsung di depan siapa yang dikumpulkan Oh sayang sekali Ya menarik ya Pertidak posisi Tantan tidak ingin menjadi pengatang tunggal Habis sedikit dia tidak melebar Kemudian Kemudian Atlet mengganti posisi dari Tidak ada kompetisi lokal pemain ini kan harus diasat terus harus dipanaskan terus berapa hari atau berapa lama pemain akan mengalami penurunan ketika memang kondisi dikati atau badan yang tidak diasat Buah Buah Lagi ini kan dikumpulkan tangan untuk saing-sangsi ataupun pertandingan yang sudah dikemas oleh pelatih dalam angin dan latihan harus terhenti Pelatih ini juga akan mengalami kepinggulan juga Dengan kompetisi berhenti otomatis atmosfer pertandingan pun pemain juga tidak dapat Dan terakhir bersif mampu memenangkan pertandingan melawan Bisi Jargarut dengan 4 kali untuk bisa mendapatkan level sebelum mereka bertanding melawan Aya Wadi memang sangat sulit ya Mengalami penurunan fisik otomatis Otomatis ya Seperti itu ya Apalagi memang skema latihan pun ketika hanya jogging itu akan dibandingkan juga bersih pura jaya pura ketika mereka memang mengalami trend yang sangat positif di HFC Cup 2015 kali ini dan yang jelas adalah mencari intensitas latihan ya Bagaimana pelatih harus memenyiapkan program agar teronisasi yang ada di sisi jajuh latihan, menjaga big perform Mainnya di mana? Betul Mainnya untuk siap? Apalagi Gizi pun juga sangat membantu ya untuk menunjang perform pemain ketika mereka ingin bertahan dan ini juga berdampak kepada timnas kita Sekarang otomatis akan berdampak yang begitu luas karena keluar dari kompeten timnas adalah sebuah kompetisi dan ini juga mempunyai kemaman kepada Tony Filipo dari sejauh masuk melihat tiapnya oh, terumpah masuk ke pada Tantan 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 melawan Tantan proses menjadinya pelanggaran jangan yang sangat dingin dilebar oleh Ristein Omof berubah keadaan oleh Ristein Omof makan konatek ini kita kembali lebar dia cukup menyesal sepertinya makan konatek ada ikan 1-2 tadi bu dengan atep dan atep langsung berikan kurban kepada Tony Sijim ini agak sedikit berbeda tinggal akbulasinya masih jauh dari harapan umpannya saat lurus sekali mengarah ke Banglau Tantan sudah menunggu di sana ini permainan 1-2 yang sangat baik kembali lagi penggerakan dari Tantan pun sudah menunggu di depan gawang tapi atur rasa pasinya masih belum maksimal dan menunggu di depan gawang masih donatek suparti belakang padirin aduk Rahman onis Cipo poni kepada ATM ATM mencari kawan jadi diawasi sangat jelas dari peningkat aksi kelihatan tendangan dari sudut ideal dimiliki oleh sebuah handpiece yang bisa dimaksimalkan menjadi goal karena ketika pelawan pesiga galut pun mereka mampu mendapatkan sebuah handpiece dan mengkontensikan menjadi goal siapakah yang akan mengambil tendangan 5 rutinan diandalan bagi Ayo Wadi betul banyak sekali ya atau pemain Ayo Wadi yang berbaju untuk tim nasional Myanmar baik untuk di senior ke-23 atau puni atau angin 20 yang Myanmar mampu oleh untuk di selatnya baru Riste Naumon leparan ke dalam bagi Parsep Bandung Denny pada Firman penjagaan sangat dekat bola-bola mati ini juga harusnya juga bisa dimaksimalkan dengan baik bisa dirubah menjadi sebuah peluang yang sangat baik Turrahman dan juga Vladimir Pujovic super ada di kotak penalti dan baru saja dilakukan makan kunati Oh Jadud Ayo Wadi Jadud Ayo Wadi Tidak cermat kontrol yang dilakukan oleh Edison Ponseca Ya 5 menit Tersisa waktu normal Kedudukan masih 2-2 Jika kondisi ini Tetap stabil Sampai akhir pertandingan artinya Tetap bersif akan menjadi jawaran grup Dari grup H Grup saja Dilebut oleh Yang berituan Yang berituan Yang beratangan Terlalu jauh dan terlalu tinggi Grup yang dilakukan oleh Makan kunat Disini Grup saja Masih atep Lebar Ketoni Sisi kol Makan konate Berisir ke sektor penamakan konate Ada atep Tuk sabar bagi persif bandung Ya baik sekali pergerakan dilakukan oleh Supardi Masih Supardi Sebuah ruang yang mereka diperlukan oleh Supardi Dan sebuah ruang yang mereka diperlukan oleh Supardi Tantan Tantan dari sektor Favoritnya ini dia Tantan Masih Tantan Tau 1-2 Terima kasih telah menonton Tentan dari Sebuah ruang yang diperlukan oleh Supardi Yang diperlukan oleh Supardi Yang diperlukan oleh Supardi Masih Tantan dari Sebuah ruang yang diperlukan oleh Supardi pilih daripada pemain belakang air wajah yang yang baik bisa dan juga kita akan sama-sama menantikan gol ketiga bagi Persik Bandung dalam pertandingan kali ini mati gol akhirnya Persik Bandung mampu kembali unggul untuk ketiga tali yang menariknya masih bandung dengan skor 3-2 nih dia berjalanan yang sangat dan oleh matang ponate sangat sulit sekali dia tahu dan masih langkah panal ya hanya panjang dia terpaku betul lebih lagi sulit untuk diantisipasi saya pikir karena meluang dari meluang air wadi 3 kali unggul persik bandung ya ini yang saya katakan dari awal ini 4 menit yang ma'ayu wadi mempunyai kapasitas untuk selalu menyamakan berudukan ataupun mampu pemenangkan pertandingan ini yang si waspadai di akhir-akhir menit babak kedua ini Persik Bandung kalau sebagai juara grup Persik akan menantang rangat apu F Gigi dari pokok sementara kalau Persik kalau sebagai peringkat kedua juga akan Persik akan berhadapan dengan johor taruh tetapi seperti yang dengan kondisi seperti ini 20% Persik Bandung jadi juara grup H dan akan terhadapan dengan Gigi sebuah kerugian di menit-menit terakhir bagi Persik Bandung akhirnya Ayu Wadi mampu membuat gol balasan lagi-lagi untuk ketiga kali Ayu Wadi mampu menyamakan kedudukan ya memang menarik ya seperti yang saya katakan Ayu Wadi mempunyai kapasitas untuk bisa menyamakan kedudukan ataupun sampai kesenangan pertandingan terbuk di akhir-akhir pemain Iwan Wadi Mampu semakan kedudukan dan sesuai sama di catatan berbahaya bagi Persik Bandung ketika memang mengisi persisat 2 menit untuk pertandingan kali ini Naulin Aung ya Naulin Aung pengawalan yang melakukan pendangan gol sehingga mengoyak gawang dari Mane Wirawan kemudian berbahaya terbukt kemudian terbukt kemudian terbukt kemudian terbukt kemudian Ya, memang cover ya, seperti tadi saya katakan cover bila begitu siap biarkan penggunaan koordinasi dan komunikasi yang terpenting ketika terjadi sebuah handpiece ya karena mereka hanya melihat bola tanpa memerhatikan lawan berada dalam posisi bebas ataupun ada pengawasan iya peluih panjang yang telah ditiup oleh wasit artinya babak kedua telah usai dan tentunya ini menandakan versi Bandung menjadi jawara dari grup H dengan korehan poin 14